Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, adik-adik di 3 Farmasi semester 2 Jumpa lagi dengan saya, Pita, di mata kuliah farmakologi dasar Jadi pada video pembelajaran kali ini Kita akan membahas tentang farmakologi antibiotik Jadi disini ada 2 ilustrasi yang saya berikan Ilustrasi pertama, itu adalah antibiotik Kemudian ilustrasi kedua, adalah mikroorganisme Jadi disini membambarkan bahwa Adanya keterkaitan antara antibiotik dan mikroorganisme Dalam hal ini adalah bakteri Oke, sebelumnya kita bahas dulu prevalensi penyakit infeksi yang ada di Indonesia Prevalensi ini adalah angka kejadian Jadi penyakit infeksi itu merupakan salah satu masalah dalam bidang kesehatan Yang dari waktu ke waktu terus berkembang Di mana infeksi itu dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain Atau bahkan dari hewan ke manusia Kemudian disini penyebab timbulnya infeksi di Indonesia itu dipengaruhi oleh banyak sekali faktor Baik faktor eksternal maupun faktor internal Contohnya misalnya faktor iklim Kemudian ada juga faktor kesadaran masyarakat yang kurang Kemudian kebersihan yang kurang Jumlah penduduknya yang padat itu sangat rentan Sebagai media penyebaran dari bakteri yang berbahaya Kemudian dari data WHO WHO ini organisasi kesehatan dunia Tahun 2018 Itu mencatat bahwa sekitar 6,3 juta anak-anak Dengan usia kurang dari 5 tahun itu meninggal Akibat infeksi Di mana rata-rata per hari itu kasusnya Yang meninggal sebanyak 17.000 anak Kemudian di Indonesia sendiri Berdasarkan data dari RISCUSDAS RISCUSDAS ini adalah riset kesehatan dasar Yang diadakan oleh Kemenkes Di mana RISCUSDAS ini akan dilakukan selama 5 tahun Jadi kemarin terakhir itu tahun 2018 Itu mencatat bahwa perkembangan penyakit infeksi di Indonesia Khususnya ISPA itu sebesar 25% ISPA adalah infeksi saluran pernafasan akut Kemudian ada pneumonia sebesar 4,5% Kadang orang awam itu menyebutnya dengan radang paru-paru Nah yang terakhir itu adalah hepatitis Sebanyak 1,2% Di mana disini ISPA dan pneumonia Ini disebabkan oleh bakteri Namun hepatitis itu disebabkan oleh virus Tapi walaupun penyebabnya virus Dia masih masuk ke dalam infeksi ya Karena infeksi itu tidak hanya disebabkan oleh bakteri Bisa jadi virus ataupun mikroorganisme patogen yang lainnya Nah ini adalah gambaran dari sel kita Ini adalah skin Skin itu kulit jaringan terluar kita Atau pelindung kita yang utama itu adalah kulit Ini ada ilustrasi sedikit Jadi ketika kulit kita Atau anggota tubuh kita tertusuk oleh adanya duri Misalnya di ilustrasi ini digunakan duri Kemudian terjadilah wound Wound itu adalah luka Maka disini di duri tersebut Itu bisa jadi membawa banyak bakteri Masuk ke dalam tubuh kita Nah di dalam tubuh kita itu Bakteri tersebut akan berproses Sampai menghasilkan yang namanya penyakit infeksi Ada empat tahapan yang dilalui oleh bakteri Sampai dia menyebabkan infeksi Yang pertama namanya invasi Kemudian ada kolonisasi Kemudian ada infeksi Dan yang terakhir baru disebut dengan penyakit infeksi Yang pertama kita bahas adalah invasi Invasi itu adalah proses mikrobiota Atau mikroorganisme masuk ke dalam sel Atau jaringan tubuh inang Jadi ketika kulit kita tertusuk oleh duri Atau jarum Kemudian dia melepaskan mikroorganisme Ke dalam tubuh kita Itu disebut dengan proses invasi Disini tubuh inang Inang disini maksudnya tubuh manusia Karena bisa jadi inangnya juga bukan hanya manusia Tapi juga hewan Kemudian proses yang kedua disebut dengan kolonisasi Kolonisasi ini adalah mikroorganisme tersebut Mulai melekat Dia hanya melekat namun tidak menembus sel Atau jaringan tubuh kita Dimana pada saat dia berkolonisasi Dia akan memperbanyak diri Atau bermultiprikasi Jumlahnya menjadi berkali-kali lipat Dari jumlah awal pada saat masuk ke dalam Jaringan tubuh kita Kemudian setelah berkolonisasi Timbullah yang namanya proses infeksi Proses infeksi itu adalah Proses mikroorganisme masuk ke dalam sel Atau jaringan tubuh inang Kemudian disitu Mulai timbul yang namanya reaksi inflamasi Atau respon imun dengan host Sehingga akan menyebabkan Berapa macam infeksi Seperti infeksi yang aktif Kemudian infeksi yang laten Kemudian subklinik infeksi Bahkan ada juga yang asimptomatik infeksi Nanti akan kita bahas satu persatu Kemudian setelah terjadinya infeksi Barulah yang muncul namanya Penyakit infeksi Dimana penyakit infeksi Itu adalah manifestasi klinis Dari kerusakan atau gangguan struktur dan fungsi sel Dan jaringan akibat proses infeksi Manifestasi klinis disini adalah Contohnya seperti gejala Tanda penyakit Gejala Gejala infeksi yang paling umum disini Yang paling sering terjadi pada setiap infeksi Itu adalah demam Demam itu sudah mengindikasikan bahwa Tubuh kita mengalami suatu proses infeksi Tapi tidak semua demam adalah infeksi Makanya itu perlu pemeriksaan lebih lanjut Kemudian ada tanda Tanda disini misalnya Tanda yang paling sering diubah adalah suhu Suhunya di atas 38 derajat celcius Kemudian disini penyakit Disini penyakit maksudnya itu adalah gejala Misalnya infeksinya terjadi di paru-paru Maka penyakit yang timbul itu salah satunya Sesak nafas Kemudian batu-batu Itu contohnya ya Nah jadi dari proses tersebut Dari keempat proses tersebut Itu dapat disimpulkan bahwa Infeksi adalah Suatu proses invasi Dan multiplikasi Dari mikroorganisme yang patogen Kedalam jaringan tubuh manusia Ya dimana seharusnya Pada jaringan tubuh tersebut Tidak ada hidup mikroorganisme yang patogen Ingat di pertemuan sebelumnya Saya sudah memberi penjelasan juga Bahwa terdapat beberapa mikroba Yang ada dan hidup di dalam tubuh kita Yang disebut dengan Flora normal Sedangkan pada kasus infeksi ini Mikroba patogen tersebut Bukan merupakan penghuni tetap di dalam tubuh kita Jadi disini patogen itu dimaknai dengan penyebab penyakit Sudah saya jelaskan juga di video pertemuan pertama kemarin ya Bahwa patogen itu adalah Sesuatu yang menyebabkan penyakit Jadi disini adalah infeksi Tidak selalu menyebabkan penyakit Contohnya begini Kasus yang sedang tren saat ini ya COVID-19 Seseorang Kalian pasti sering baca kan Dari press release Yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat Itu kalian pasti sering baca Tuan A Misalnya usianya berapa Dari daerah mana Dia dengan saat ini sedang diisolasi Dimana dengan kondisi yang baik Nah kondisi yang baik itu Artinya berarti dia tidak memiliki suatu penyakit Tapi dia sudah terinfeksi Berarti dia sampai di tahap tiga tadi ya Kan tahap pertamanya ada Invasi kemudian kolonisasi Dia ada di tahap ketiga yaitu infeksi Namun dia tidak sampai lanjut ke tahap keempat Yaitu mengalami penyakit Infeksi Seperti itu ya Contohnya infeksi tidak selalu menyebabkan penyakit Jadi itu ilustrasinya Oke Jadi syarat infeksi Itu ada dua Yang pertama Adanya mikroba patogen Di dalam tubuh Kemudian Adanya kejala dari suatu penyakit Ya Itu maka Bisa kita sebut dengan penyakit infeksi Jadi disini Adanya mikroba di dalam tubuh Tidak selalu menimbulkan gejala penyakit Ya Seperti tadi contohnya ilustrasi yang Covid-19 tadi ya Memang dia sudah terinfeksi Namun dia adalah OTG Orang tanpa gejala Tapi dia sudah masuk ke klasifikasi Orang yang terinfeksi Karena hasil pemeriksaannya adalah positif Oke Ini contoh dari Infectious disease Atau penyakit infeksi Dimana penyebabnya tidak hanya bakteri Bisa disebabkan karena virus Kemudian bakteri Kemudian ada spora Ada proto-loa Kemudian ada helminthic Helminthic ini cacing Kemudian ada Mikotik Dimana mikotik ini Bisa Juga disebut dengan funginya Atau jamur Oke ini Beberapa contoh Penyakit infeksi Yang menyerang di Sistem organ Jadi semua Atau hampir Seluruh organ manusia itu Bisa Mengalami infeksi Contohnya ini Skin infection Skin infection Disini Contohnya Artinya infeksi kulit Contoh yang sederhana Dari infeksi kulit Itu adalah Apa ya Budun Kalau bahasa Lomboknya Atau bisa Bahasa ilmiahnya Adalah abses Itu contoh infeksi Yang terjadi di kulit Kemudian yang kedua Ada Wound infection Atau Wound itu artinya Luka 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 yang mengalami Infeksi Contohnya apa Misalnya Tetanus Kalian Luka Habis itu Kena sama Bakteri Yang namanya Clostridium tetani Itu bisa menyebabkan Luka kalian itu Mengalami infeksi Kemudian yang ketiga Respiratory System infection Mau yang upper Atau lower Itu Bisa Upper itu artinya Infeksi saluran nafas Yang atas Misalnya Faringitis Ya Kemudian sinusitis Itu Kemudian kalau Infeksi sistem pernafasan Yang bawah Itu yang paling sering terjadi Itu contohnya adalah Pneumonia Dan TBC TBC Yang menyerang di paru-paru Kemudian yang keempat Disini ada Digestive infection system Digestive itu artinya Infeksi pada sistem pencernaan Contohnya apa Contohnya Disentry Ya Di area yang terus berkepanjangan Ternyata setelah diperiksa Itu Penyebabnya adalah Bakteri Sigela Disentry Itu bisa Salah satu contoh dari Infeksi Sistem pencernaan Kemudian Yang kelima Ada infeksi Pada genito urinari Genito urinari Ini artinya Saluran kemih Dan saluran kelamin Ya Genital Contohnya apa Infeksi saluran kemih Atau ISK Yang paling sering terjadi Kemudian Kalau infeksi Di Genital Apa Contohnya Misalnya nih Sipilis Ya Nyakit sipilis Itu salah satu contoh Infeksi yang Menyerang Di Genital Kemudian Nervous system infection Nervous artinya Saraf Disini artinya Bahwa infeksi pada Sistem saraf Contohnya Pahmenitis Ya Infeksi pada Selaput Otak kita Kemudian Yang ketujuh Ada Blood and Lymphatic Infection Ini salah satu contoh Infeksi darah Yang paling sering Itu adalah Sepsis Kemudian yang terakhir Itu ada HIV disease Dan komplikasinya Maka disini Dibuat Sendiri HIV disease Dan komplikasinya Karena memang Komplikasi dari HIV itu Banyak sekali Jadi tidak satu Komplikasinya Jadi nanti akan Kita bahas sendiri Di pembahasan Antivirus Oke Jadi ini Klasifikasi Infeksi Ada dua Infeksi akut Dan infeksi kronik Jadi kalau Infeksi akut Itu adalah Infeksi yang ditandai Oleh onset Yang terjadi Secara tiba-tiba Progresnya cepat Dan memiliki gejala Yang cukup berat Sedangkan Infeksi kronik Itu ditandai Oleh onset Yang terjadi Secara perlahan Dan progres Yang lambat Oke Kita lanjutkan Dimana tadi Klasifikasi infeksi Itu ada dua Yang pertama Ada infeksi akut Dan infeksi kronik Jadi ketika kalian Mendengar kata akut Dan kata kronik Itu kalian sudah Harus langsung Membayangkan Bahwa akut Itu Terjadi Secara tiba-tiba Dimana progresnya cepat Progres itu artinya Perkembangan penyakitnya cepat Dan memiliki gejala Yang cukup berat Nah kalau kronik Itu Onset yang terjadi Itu secara perlahan Dan progresnya lambat Onset Itu seperti yang kalian Ketahu ya Onset itu adalah Mula kejadiannya Atau kalau kita Membahas tentang Farmakologi obat Dimana onset itu adalah Mula kerja dari obat tersebut Begitu juga dengan Infeksi Jadi kalau infeksi akut Itu adalah infeksi yang terjadi Secara tiba-tiba Kemudian progresnya cepat Dan memiliki gejala yang cukup berat Contohnya disini adalah Radang tenggorokan Dimana radang tenggorokan itu Biasanya Terjadi Dalam Maksimal 2 hari ya Biasanya langsung gejalanya berat Bahkan sampai Menyebabkan kehilangan Suara ya Kita karena Akibat radang Yang disebabkan Karena adanya bakteri tersebut Kemudian infeksi kronik Itu adalah infeksi yang ditandai Dengan onset Yang terjadi secara perlahan Dan progresnya lambat Contohnya tuberculosis Dimana tuberculosis Itu disebabkan oleh Bakteri Mycobacterium tuberculosa Nah Bakteri MTBC Itu biasanya memiliki Masa inkubasi Masa inkubasi itu Adalah masa Dimana dia Masa inkubasi itu Masa antara dia mulai Masuk ke dalam tubuh Bakterinya Sampai dia menimbulkan gejala Biasanya 2-8 minggu Itu jadi lama Memang membutuhkan waktu Yang bahkan sampai 2 bulan ya Baru timbul Gejala dari TBC Beda dengan Radang tenggorokan Itu biasanya langsung Secara tiba-tiba Terjadinya Kemudian ada juga istilah Infeksi Laten Laten ini artinya Menetap Dalam menjangka Waktu yang lama Dimana kalau Infeksi Laten Itu Mikroba yang ada Itu hidup di jaringan Tubuh manusia Dalam waktu yang lama Kemudian Gejalanya akan timbul Dalam waktu bertahun-tahun Contohnya adalah Virus HIV Dimana virus HIV ini Sejak dia masuk ke dalam Tubuh manusia Sampai dia Menyebabkan gejala Atau menyebabkan Yang namanya AIDS Ya Itu biasanya Membutuhkan waktu 3-5 tahun Itu makanya Dia disebut dengan Infeksi Laten Karena dia menetap Di dalam tubuh kita Itu selama bertahun-tahun Itu contoh dari Infeksi Laten Jadi HIV itu Nama virusnya Nah penyakitnya Namanya adalah AIDS Jangan sampai Kebalik ya Oke Jadi Seperti yang sudah Kita bahas Di pertemuan pertama Kemarin Bahwa Infeksi yang disebabkan Oleh bakteri Itu Obatnya adalah Antibiotik Ya Jadi ketika kalian Mendengar antibiotik Itu kalian harus Sudah Memikirkan bahwa Pasti penyakit ini Disebabkan oleh Bakteri Ya Dimana Antibiotik Itu merupakan Muset kimia Yang dihasilkan Oleh mikroorganisme Yang mempunyai Kemampuan Dalam Menghambat Pertumbuhan Atau membunuh Mikroorganisme Oke Jadi kapan sih Sebenarnya Tubuh kita itu Butuh Antibiotik Jadi Infeksi Jadi ketika Infeksi Ketika Bakteri itu Mulai masuk Kedalam tubuh Ya Bakteri itu Melalui Barier mukosa Atau skin Tadi yang ada Di gambar Kemudian dia akan Menembus ke Jaringan tubuh Nah pada umumnya Tubuh berhasil Menelimirasi Bakteri Bakteri tersebut Apabila Respon Imun Atau Imunitas Tubuh Kita Itu bagus Namun Apabila Bakteri tersebut Berkembang Lebih cepat Dan lebih Besar Daripada Aktifitas Respon Imun Kita Di situ Respon Imun Sudah tidak Mampu lagi Melindungi Tubuh Kita Jadi dia Akan Menyebabkan Terjadinya Penyakit Infeksi Yang biasanya Ditandai Dengan Adanya Tanda-tanda Inflamasi Nah pada Saat itulah Kita Akan Membutuhkan Yang namanya Antibiotika Nah dimana Antibiotika Yang tepat Itu harus Mampu Mencegah Berkembang Biaknya Bakteri Lebih lanjut Tanpa Membahayakan Sel manusia Atau sel Hosnya Atau sel Inangnya Seperti itu Kemudian Ini Gambaran Target Pemberian Antibiotik Yang pertama Target Pemberian Antibiotik Disini Kalian Perhatikan Disini Saya Memberikan Contoh Gambar Dari Sel Bakteri Dimana Sel Bakteri Ini warna Coklat Ini terdiri Dari lapisan Terluar Yaitu Dinding Sel Dimana Setiap Struktur Atau Setiap Bagian Dari sel Bakteri Ini Itu Merupakan Target Terja Dari Antibiotik Jadi Antibiotik Itu Jumlahnya Banyak Tapi Target Kerjanya Berbeda Dari Yang Lapisan Terluar Dulu Di Lapisan Ini Ini Adalah Antibiotik Yang Bekerja Dengan Cara Menghambat Sintesis Dinding Sel Jadi Lapisan Terluar Dari Bakteri Itu Adalah Dinding Sel Dari Lapisan Terluarnya Dinding Sel Tersebut Itu Dapat Dihambat Oleh Antibiotik Ini Contoh Dari Jenis-jenis Antibiotik Yang Menghambat Kerja Dinding Sel Bakteri Contohnya Adalah Sikloserin Kemudian Ada Vancomisin Ada Basitrasin Kemudian Ada Penisilin Ada Sepalosporin Monobactan Dan Carbopenem Nanti Kita Kemudian Lapisan Kedua Itu Adalah Yang Warna Biru Ini Dimana Yang Warna Biru Ini Adalah Sitoplasma Membran Dari Bakteri Di Sitoplasma Pun Ada Antibiotik Yang Bekerja Menghambatnya Atau Merusak Sitoplasma Tersebut Contohnya Ada Antibiotik Polimisin Dan Daptomisin Kemudian Masuk Lagi Ke Area Yang Lebih Dalam Dari Bakteri Di Dalam Bakteri Itu Ada Ribosom Ribosom Itu Tempat Terjadinya Replikasi Protein Dari Bakteri Ribosom Ada Dua Ada Jenisnya 30S Inhibitor Ada Jenisnya 50S Inhibitor Nah Untuk Antibiotik Yang Bekerja Menghambat Sintesis Protein Yang Pada 30S Inhibitor Ini Contohnya Ada Tetrasiklin Kemudian Speptilomisin Ada Streptomisin Ada Gentamisin Ada Canamisin Amikasin Dan Nitrofurans Kemudian Yang Bekerja Menghambat Sintesis 50S Inhibitor Itu Adalah Erytromisin Golongan Makrolida Kemudian Kloramfenicol Ada Plindamisin Dan Ada Limpomisin Namun Antibiotik Yang Bekerja Menghambat Protein Ini Biasanya Kita Jadikan Satu Tidak Dibedakan Antara Yang Inhibitor 50S Dan Inhibitor 30S Kadang Disebut Dengan Menghambat Sintesis Protein Seperti itu Kemudian Disini Ada Antibiotik Yang Bekerja Menghambat Menghambat Sintesis Asam Polat Jadi Bakteri itu Membutuhkan Asam Polat Untuk Memperbanyak Dirinya Untuk berkembang Dia Dan untuk hidup Nah Ketika Asam Polat Dihambat Itu Diharapkan Bahwa Perkembangan Atau Kehidupan Bakteri Tersebut Terhenti Contohnya Contohnya Antibiotik Yang Menghambat Sintesis Asam Polat Atau Menghambat Metabolisme Asam Polat Itu Adalah Trimetoprim Dan Sulfonamid Kemudian Antibiotik Itu Juga Mempunyai DNA DNA Merupakan Materi Genetik Yang Membawa Gen Kita Disini Ada Juga Antibiotik Antibiotik Bekerja Menghambat Sintesis Atau Metabolisme Dari Asam Nukleat Dimana DNA Dan mRNA Yang Desebut Dengan Asam Nukleat Contohnya Apa Disini Ada Antibiotik Yang Pekerja Menghambat DNA Girase Disini Ada Golongan Quinolone Kemudian Ada Juga Antibiotik Yang Menghambat DNA Tersebut Berubah Menjadi RNA Polimerase Contohnya Pampisin Kemudian Ada Antibiotik Yang Menghambat Perpanjangan Dari RNA Yaitu Actinogen Jadi Semua Sisi Dari Bakteri Atau Semua Organ Dan Komponen Yang Ada Di Bakteri Itu Hampir Semua Dapat Dihambat Oleh Antibiotik Namun Jenis Antibiotik Yang Menghambat Di Masing-masing Bagian Itu Berbeda Tergantung Target Kerja Dari Antibiotik Tersebut Kemudian Kita Bahas Satu-satu Jadi Ini Nanti Kalian Harus Hafal Harus Paham Kalian Bayangkan Bakteri Ini Atau Struktur Bakteri Ini Kemudian Kalian Ingat-ingat Target Kerja Dari Antibiotik Tersebut Ini Yang Pertama Antibiotik Yang Menghambat Sintesis Protein Jadi Sel Bakteri Itu Mencintesis Berbagai Protein Dimana Sintesis Protein Tersebut Terjadi Di Ribosom Ini Gambarnya Ribosom Dimana Ribosom Itu Merupakan Tempat Bakteri Menghambat Berbagai Jenis Protein Tentunya Dengan Bantuan Dari RNA Bakteri Nah Penghambatan Tersebut Penghambatan Oleh Antibiotik Maksudnya Terjadi Melalui Interaksi Dengan Ribosom Bakteri Disini Contohnya Antibiotiknya Saya Lincikan Yang pertama Itu adalah Aminoglicosida Dia itu Bekerja dengan Cara Memblok Inisiasi Dan Translasi Dan Menyebabkan Pembacaan Yang Salah Terhadap RNA Dari Bakteri Tersebut Sehingga Dia tidak Dapat Berkembang Bia Kemudian Ada Contohnya Tetrasiklin Dia disini Memblok TRNA Dari Ribosom Kemudian Ada Contohnya Streptogram Ya Kemudian Ada Makrolida Makrolida Itu Dia Menghambat Sintesis Dari protein Tersebut Menghambat Keberlanjutan Sintesis Dari protein Kemudian Ada Contohnya Kloramfenicol Kloramfenicol Itu Menghambat Ikatan Peptida Dari Bakteri Tersebut Kemudian Ada Lincosamid Dia juga Sama Kerjanya Dengan Makrolida Dia Menghambat Dari Sintesis Protein Yang Berkelanjutan Nah Ada Juga Oxazolidinons Namun Ini Tidak ada Di Indonesia Setiaannya Nah Kemudian Ini Antiotic Yang Menerti Pada Dinding Sel Bakteri Jadi Dinding Sel Bakteri Itu Terdiri Dari Peptidoglikan Namanya Ini Peptidoglikan Dimana Peptidoglikan Itu Adalah Suatu Kompleks Polimer Mucopeptida Atau Glicopeptida Dimana Obat Yang Atau Obat Atau Antibiotik Yang Bekerja Disini Melibatkan Otolisis Dari Bakteri Otolisis Itu Maksudnya Dia Dapat Mempengaruhi Enzim Yang Ada Untuk Mendaur Ulang Dinding Sel Sehingga Ikut Melisiskan Dari Bakteri Tersebut Ini Contohnya Kemudian Disini Antibiotik Yang Bekerja Pada Pembentukan Asam Polar Seperti Yang Saya Sampaikan Sebelumnya Bahwa Antibiotik Yang Bahwa Asam Polar Tersebut Dibutuhkan Oleh Bakteri Untuk Sebagai Nutrisinya Ketika Dia Melakukan Perkembang Biakan Nah Kalau Nutrisinya Kita Hambat Itu ya Zat Yang Esensial Yang Dibutuhkan Oleh Bakteri Yaitu Asam Polat Kita Hambat Maka Perkembangan Bakteri Tersebut Akan Terhenti Oke Jadi Untuk Bahasan yang Pertama Yaitu Antibiotik Yang Menghambat Sintesis Binding Sel Bakteri Kadang Disebut Juga Dengan Antibiotik Golongan Beta Lactam Kenapa Disebut Demikian Karena Semua Antibiotik Yang Termasuk Di Kelompok Ini Memiliki Struktur Cincin Beta Lactam Pada Struktur Kimianya Jadi Antibiotik Golongan Beta Lactam Itu Merupakan Antibiotik Yang Dapat Menghambat Sintesis Dan Sekaligus Dia Juga Bisa Merusak Dinding Sel Bakteri Antibiotik Jenis Beta Lactam Itu Merupakan Antibiotik Yang Bersifat Bakteri Sip Artinya Dia Membunuh Bakteri Dan Memiliki Spektrum Yang Luas Dia Mampu Membunuh Bakteri Gram Positif Dan Bakteri Gram Negatif Beberapa Contoh Antibiotik Yang Masuk Kedalam Golongan Beta Lactam Itu Penisilin Kemudian Ada Cephalosporin Monobactam Carbapenem Seperti Yang Saya Sebutkan Di Slide Sebelum Nah Ini Untuk Penisilin Penisilin Ternyata Dia Bekerja Menghambat Proses Transpeptidase Proses Transpeptidase Merupakan Proses Akhir Dalam Sintesis Peptidoglican Atau Sintesis Dinding Cell Bakteri Contohnya Antibiotik Golongan Penisilin Yang Paling Umum Adalah Ampisilin Dan Amoksilin Banyak Lagi Disini Contohnya Ada Carbenisilin Ada Ticardisilin Ada Viprasilin Mazelosilin Dan Sebagainya Tapi Yang Umum Digunakan Dan Umum Kalian Sudah Tau Sudah Dengar Itu Adalah Amoksilin Dan Amoksilin Kemudian Antibiotik Golongan Sepalosporin Antibiotik Golongan Sepalosporin Ini Dia Juga Memiliki Spektrum Yang Luas Sama Dengan Antibiotik Yang Golongan Penisilin Dan Dia Pun Bekerjanya Sama Dengan Antibiotik Golongan Penisilin Gimana Jumlah Antibiotik Sepalosporin Yang Banyak 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 Menyebabkan Antibiotik Golongan Ini Dikelompokkan Ada Empat Kelompok Ada Kelompok Satu Disebut Dengan Generasi Satu Generasi Dua Generasi Tiga Dan Generasi Empat Jadi Penggolongan Sepalosporin Tersebut Diasarkan Pada Struktur Kimia Kemudian Aktivitas Farmakologinya Resistensi Terhadap Beta Lactamase Dan Spektrum Antibiotik Nah Ini Golongan Penisilin Yang First Generation Atau Generasi Pertama Contohnya Adalah Sepadroxil Kemudian Ada Sepazolin Kemudian Ada Sepalexin Dimana Antibiotik Yang Sepalosporin Generasi Pertama Ini Sangat Efektif Terhadap Bakteri Gram Positif Namun Dia Sedikit Berefek Terhadap Bakteri Gram Negatif Kemudian Generasi Kedua Contohnya Sepaklor Sepuroxin Seposinid Nah Generasi Kedua Ini Aktivitasnya Terhadap Bakteri Gram Negatif Lebih Tinggi Daripada Generasi Yang Pertama Kemudian Generasi Yang Ketiga Disini Contohnya Ada Sepixin Kemudian Ada Sepotaksin Septa Gidin Sep Triakson Dan Sepo Perazone Untuk Yang Generasi Ketiga Ini Dia Memiliki Aktifitas Yang Kurang Aktif Terhadap Bakteri Gram Positif Ya Dibanding Generasi Sebelumnya Tetapi Dia Sangat Aktif Terhadap Bakteri Gram Negatif Contohnya Seperti Enterobacter Ya Kemudian Pseudomoras Aerogenosa Jadi Dia Biaktif Terhadap Bakteri Gram Negatif Untuk Yang Generasi Keempat Itu Contohnya Cv Jadi Generasi Keempat Memiliki Aktifitas Luas Yang Sangat Luas Dibanding Generasi Ketiga Dan Generasi Sebelumnya Dan Dia Sangat Tahan Terhadap Enzim Yang Namanya Enzim Beta Lactamase Jadi Bakteri Itu Pinter Bakteri Itu Salah Satu Caranya Untuk Mengelanggungi Antibiotik Itu Adalah Dengan Membentuk Enzim Beta Lactamase Yang Tujuannya Untuk Merusak Cincin Beta Lactam Dari Antibiotik Tersebut Sehingga Antibiotik Tersebut Menjadi Inaktif Atau Tidak Aktif Ketika Dia Bertemu Dengan Bakteri Yang Memiliki Kincin Beta Lactam Nah Dari Generasi Satu Ke Generasi Keempat Itu Secara Umum Perkembangannya Itu Berdasarkan Pada Spektrum Terhadap Bakteri Geram Negatif Dan Dia Justru Semakin Tinggi Generasinya Itu Semakin Kurang Aktifitas Terhadap Bakteri Geram Positif Dan Biasanya Lebih Baik Dalam Melawan Bakteri Yang Sudah Resisten Seperti Itu Ya Nah Barusan Saya Kalian Dengar Bahwa Ada Yang Namanya Enzim Betalactamase Yang Dihasilkan Oleh Bakteri Dimana Enzim Tersebut Bisa Melawan Dari Cincin Betalactam Yang Ada Di Antibiotik Sehingga Cincin Betalactam Yang Akan Rusak Oleh Enzim Betalactam Tersebut Sehingga Bakterinya Bebas Untuk Menyebabkan Infeksi Karena Antibiotiknya Itu Sudah Tidak Aktif Namun Kita Tidak Kalah Pintar Dengan Bakteri Bakteri Mampu Menciptakan Enzim Betalactamase Kita Juga Bisa Menghambat Enzim Betalactamase Tersebut Caranya Salah Satunya Dengan Cara Mengkombinasi Antibiotik Tersebut Dengan Inhibitor Betalactamase Pasti Kalian Sering Dengar Amoxiclap Atau Amoxilin Yang Dikombinasi Dengan Asam Clavulana Asam Clavulana Tersebut Adalah Salah Satu Contoh Inhibitor Betalactamase Yang Gunanya Untuk Mencegah Atau Melindungi Cincin Betalactam Yang Akan Dirusak Oleh Enzim Betalactamase Yang Ada Di Bakteri Kemudian Kita Beralih Ke Inhibitor Asam Nukleat Di Slide Sebelumnya Sudah Saya Paparkan Bahwa Inhibitor Asam Nukleat Bekerja Dengan Cara Menghambat DNA Yang Ada Di Bakteri Ini Contohnya Ada Quinolon Kemudian Sulconamid Ada Rifampin Dan Rifabrutin Nah Untuk Golongan Quinolon Untuk Quinolon Yang Generasi Pertama Disebut Nalidixic Acid Atau Asam Nalidixan Kemudian Contoh Antibiotik Golongan Quinolon Lainnya Ada Sifrofloxacin Kemudian Moxifloxacin Ada Leifofloxacin Ada Leifofloxacin Dan Leifloxacin Jadi Kelebihan Dari Golongan Quinolon Disini Adalah Memiliki Aktivitas Antimikroba Yang Luas Jadi Dia Bisa Berefek Terhadap Bakterigram Positif Juga Bisa Terhadap Bakterigram Negatif Kemudian Dia Sangat Efektif Apabila Kita Berikan Secara Oral Jadi Antibiotik Golongan Quinolon Ini Sediaannya Lebih Banyak Dalam Bentuk Sediaan Yang Peroral Karena Dia Memang Efektif Diberikan Secara Oral Nah Ini Kemudian Secara Umum Quinolon Memiliki Aktivitas Yang Lebih Kecil Terhadap Bakterigram Positif Namun Dia Memiliki Spektrum Yang Luas Tapi Efektifitas Terhadap Bakterigram Positif Lebih Kecil Dibanding Bakterigram Negatif Dimana Fluorocuinolon Nah Kadang Quinolon Itu disebut Juga Dengan Fluorocuinol Memiliki Aktivitas Baik Dalam Melawan Bakteri Bakteri Seperti Enterobacter Hemophilus Kemudian Neisseria Ada Brusella Legionella Salmonella Sigella Dan Sebagainya Nah Beberapa Fluorocuinolon Itu Ternyata Memiliki Aktivitas Yang Baik Dalam Melawan Bakteri Anaerob Jadi Bakteri Itu Selain Ada yang Aerob Ada yang Anaerob Artinya Bakteri Tersebut Kalau Dia Anaerob Dia Bisa Hidup Tanpa Adanya Oksigen Biasanya Bakteri Anaerob Ini Sangat Kuat Karena Dia Di Keadaan Yang Tidak Ada Oksigen Pun Dia Bisa Hidup Contoh Golongan Penolahan Yang Rifampicin Rifampicin Aktif Melawan Gram Positif Dan Negatif Karena Dia Memiliki Spektrum Yang Luas Dan Dia Diabsorpsi Dengan Baik Di Saluran Gastrointestinal Jadi Dia Cocok Diberikan Dengan Bentuk Sediaan Oral Kemudian Distribusi Di Jaringan Penetrasi Ke Jaringan Sangat Baik Dan Dapat Menggunuh Organisme Yang Ada Di Dalam Sel Biasanya Rifampicin Ini Merupakan Salah Satu Antibiotik Yang Digunakan Untuk Membunuh Bakteri Mycobacterium Tuberculosa Atau Dia Merupakan Obat TBC Kemudian Inhibitor Asam Nukleat Yang Lain Ada Oh Sorry Maksud Saya Aktifitas Antibiotik Yang Lain Yang Selanjutnya Adalah Sulfonamid Dan Trimetoprim Dimana Sulfonamid Dan Trimetoprim Dia Bekerja Dengan Cara Menghambat Sintesis Asam Molat Jadi Keduanya Ini Bersinergi Tujuannya Untuk Meningkatkan Kemampuan Daya Bunuh Bakteri Jadi Dia Simbiosis Mutualisme Sama-sama Saling Menguntungkan Dan Bentuk Sediaannya Selalu Dalam Bentuk Kombinasi Antara Trimetoprim Dan Sulfonamid Sazol Untuk Adan disebut Dengan Kotrimoxazol Kotrimoxazol Itu Merupakan Singkatan Dari Buku Antara Kotri Trimetoprim Dan Moxazol Sulfametoxazol Dengan Kombinasi Dosis Untuk Perbandingannya Satu Banding Lima Dosis Trimetoprim Satu Maka Sulfonamid Metoxazol Adalah Lima Dimana Kombinasi Ini Kotrimoxazol Kotrimoxazol Itu Dia Bersifat Bakteri Sidal Terhadap Gram Negatif Contohnya Ada Epoli Kemudian Klebsiella Entrobakter Dan Dia Hanya Sedikit Menghambat Beberapa Bakteri Gram Positive Kemudian Ini Inhibitor Sintesis Protein Itu Ada Lima Macamnya Lima Contohnya Ada Aminoglicosida Kemudian Ada Tetrasiklin Ada Kloramfenicol Ada Makrolida Dan Asam Fusi Dig Atau Asam Fusida Nah Yang Pertama Adalah Aminoglicosida Disini Aminoglicosida Itu Memang Sudah Digunakan Secara Luas Dan Merupakan Salah Satu Antibiotik Yang Sangat Penting Di Dunia Klinis Karena Dia Sangat Ampuh Dalam Membunuh Bakteri Karena Sifatnya Yang Sifat Bakteri Sidal Namun Aminoglicosida Itu Mempunyai Toksisitas Serius Serius Sehingga Dibatasi Penggunaannya Toksisitas Itu Maksudnya Di sini Efek Samping Serius Sehingga Dibatasi Penggunaannya Dimana Semua Antibiotik Yang Termasuk Di dalam Aminoglicosida Itu Memiliki Toksisitas Yang Sama Yaitu Neprotoxic Dan Ototoxic Nepro Artinya Ginjal Toxic Artinya Berbahaya Atau Racun Jadi Dia Itu Bisa Menyebabkan Kerusakan Pada Nepro Nepro Atau Kerusakan Pada Ginjal Kemudian Di sini Ada Ototoxic Artinya Pendengaran Toxic Artinya Berbahaya Dia Juga Bisa Menyebabkan Terjadinya Kerusakan Pada Pendengaran Nah Di sini Dia Regimen Dosisnya Memang Hanya Satu Kali Sehari Karena Dia Memiliki Waktu Paru Setengah Yang Luas Untuk Yang Pajang Ini Contohnya Ada Gentamicin Ada Amicacin Ada Neomicin Ada Streptomicin Dan Paromicin Untuk Yang Gentamicin Ternyata Memang Dia Harganya Yang Paling Murah Kemudian Ada Amicacin Dia Mahal Tetapi Kemungkinan Resistensinya Kecil Kemudian Ada Neomicin Neomicin Ini Yang Biasanya Ditemukan Dalam Sediaan Topical Atau Salep Kemudian Ada Streptomicin Merupakan Salah Satu Antibiotik Yang Digunakan Untuk Mengobati Infeksi Tuberpulosis Kemudian Ada Paromicin Dia Biasanya Digunakan Untuk Antibiotik Amebiasis Yang Biasanya Disebabkan Oleh Amubah Kemudian Ada Antibiotik Kloramfenicol Antibiotik Kloramfenicol Itu Merupakan Antibiotik Pilihan Terapi Pada Pasien Dengan Demam Tipoid Untuk Pasien Tipes Itu Pasti Pilihan Pertamanya Adalah Kloramfenicol Dimana Penggunaan Jangka Panjang Itu Harus Dibatasi Untuk Kloramfenicol Kenapa? Karena Memiliki Efek Toxic Yang Berbahaya Contohnya Grain Syndrome Kemudian Bone Mero Depression Di sini Dia dapat Menekan Sung-sung Tulah Belakang Kita Sehingga Menyebabkan Kita Bisa Terkena Yang Namanya Anemia Aplastik Oke Untuk Jenis Antibiotik Lain Yang Bekerja Menghambat Sintesis Protein Yaitu Ada Tetrasiklin Di sini Dimana Tetrasiklin Ini Sangat Aktif Terhadap Bakteri Gram Negatif Seperti Rickettsia Kalimidia Dan Mikoplasma Namun Tetrasiklin Ini Sekarang Sudah Jarang Digunakan Karena Dia Sudah Banyak Sekali Resisten Kemudian Kalau Dari Segi Toksisitas Sebenarnya Dia Toksisitas Kecil Artinya Relatif Aman Ketika Digunakan Namun Tadi Sudah Banyak Mengalami Resisten Jadi Bakteri Tersebut Sudah Resisten Terhadap Penggunaan Antibiotik Tetrasiklin Dimana Tetrasiklin Ini Sangat Berpotensi Digunakan Pada Perinfeksi Terhadap Infeksi Yang Dari Latu Namun Disini Penggunaan Tetrasiklin Itu Harus Berhati-hati Karena Penggunaan Tetrasiklin Itu Bisa Terganggu Apabila Kita Berikan Bersamaan Dengan Makanan Jadi Harus Diatur Pemberiannya Ya Minimal Dicida 30 Menit Sesudah Makan Baru Diminum Tetrasiklin Dimana Efek Samping Tetrasiklin Disini Sehingga Dia juga Sudah Menggunakan Menyebabkan Gigi Kita Berwarna Karena Dia Itu Akan Mengikat Kalsium Yang Ada Di Gigi Kita Sehingga Gigi Akan Menjadi Berwarna Kusam Kecoklatan Kalau Kita Mengkonsumsi Tetrasiklin Dalam Jangka Waktu Yang Lama Kemudian Apabila Digunakan Pada Anak-anak Juga Tetrasiklin Bisa Mengganggu Pertumbuhan Tulang Karena Tadi Dia Dapat Mengikat Kalsium Yang Dibutuhkan Tulang Pada Anak-anak Terutama Untuk Berkembang Kemudian Ada Antibiotik Jenis Makrolida Dimana Antibiotik Jenis Makrolida Itu Ada Tiga Yang Paling Populer Yang Pertama Ada Erythromisin Kemudian Claritromisin Dan Azitromisin Memang Dia Mirip Penyebutannya Dengan Antibiotik Tadi Yang Golongan Aminoglicosida Sama-sama Misin Belakangnya Namun Kalian Bisa Membuat Bode Misalnya Makrolida Itu Kalian Ingat Aja ECA Atau ECA Artinya Erythromisin Claritromisin Dan Acitromisin Nah Misin Misin Yang Lain Dari ECA Ini Atau ECA Ini Maka Dia Masuk Kedalam Golongan Aminoglicosida Jangan Sampai Salah Jadi Pasuk Banyak Yang Salah Karena Kebalik Golongan Makrolida Dan Aminoglicosida Dimana Erythromisin Itu Merupakan Golongan Makrolida Yang Pertama Kali Ditemukan Kemudian Yang Claritro Itu Dia Menggolongan Paling Terbaru Dengan Spektrumnya Yang Meningkat Dan Semakin Luas Dan Dia Justru Lebih Stabil Dalam Keadaan Asam Sehingga Dia Lebih Potem Atau Kekuatannya Lebih Besar Dalam Melawan Bakteri Kemudian Azitromisin Pada Dasarnya Sama Dengan Bukal Aritromisin Namun Dia Beda Di Farmacokinetic Obat Dimana Azitromisin Ini Juga Memiliki Efek Samping Pada Ginjal Nah Disini Berapa Precaution Artinya Perhatian Yang Harus Kita Tekankan Pada Penggunaan Makrolida Misalnya Eritromisin Eritromisin Ternyata Dia Dapat Mengiritasi Saluran Pencernaan Atau Gastrointestinal Dan Dia Juga Bersifat Hepatotoxic Atau Toxic Terhadap Hepar Atau Hati Atau Liver Musia Disini Dia Juga Menghambat Enzim Sitokrom P450 Semoga Kalian Sudah Mempelajari Tentang Enzim Ini Bahwa Enzim Ini Merupakan Enzim Yang Bertigas Dalam Metabolisme Obat Yang Ada Di Dalam Hepar Kita Kemudian Eritromisin Dia Juga Memiliki Efek Iritasi Terhadap Gastrointestinal Namun Tidak Sebesar Dari Eritromisin Dia Juga Menghambat Enzim Sitokrom P450 Jadi Enzim Ini Memang Enzim Yang ada Di Dalam Hati Atau Di Liver Kita Yang Bertugas Untuk Metabolisme Obat Kemudian Disini Ada Azitromisin Azitromisin Itu Mirip-mirip Dengan Paritromisin Namun Azitromisin Tidak Menghambat Enzim Sitokrom P450 Atau Tidak Menyebabkan Penghambatan Metabolisme Obat Nah Ini Beberapa Rangkuman Dari Antibiotik Atau Dari Efek Samping Antibiotik Disini Ada Organ Yang Diganggu Atau Terganggu Karena Adanya Antibiotik Tersebut Kemudian Disini Ada Efeknya Severe Artinya Efeknya Berat Kemudian Mild Artinya Efeknya Ringan Atau Sedang Disini Ada Usus Organ Kita Yaitu Usus Dimana Yang Sangat Berat Menyebabkan Gambuan Di Usus Itu Kelindah Bisin Kalau Yang Berefek Ringan Itu Sebagian Besar Antibiotik Itu Memiliki Efek Di Saluran Pencernaan Kita Makanya Memang Harus Diatur Cara Makan Dengan Penggunaan Antibiotik Tersebut Kemudian Untuk Yang Berefek Diginjal Disini Ada Aminoglicosida Amphotericin Antijamur Dan Beberapa Sulfonamid Termasuk Kotrimoxazol Tadi Dan Golongan Sephalosporin Kemudian Berefek Di Hati Yang Efeknya Berat Itu Adalah Rifampicin Kemudian Ketokonazol Ketokonazol Ini Akan Kita Bahas Selanjutnya Karena Anti Jamur Kemudian Daku Amoxiclat Amoxiclat Amoxiclin Dan Asam Kavulanat Kemudian Yang Berefek Di Sungur Tulang Belakang Yang Paling Sering Itu Kloram Penicol Sehingga Dia Kalau Digunakan Jaka Waktu Yang Lama Bisa Menyebabkan Terjadinya Anemia Kemudian Ada Hifaf Sensitive Atau Antibiotic Yang Paling Sering Menimbulkan Alergi Alergi Berat Contohnya Ada Penicillin Ada Orang Yang Alergi Amoxiclin Dan Amoxiclin Kemudian Ada Golongan Sulfonamid Kalau Yang Namun Tidak Semua Memberikan Efek Yang Berat Ada Juga Beberapa Golongan Penicillin Dan Sulfonamid Lain Yang Memang Memberikan Efek Yang Kemudian Atau Sedang Disini Biasanya Memberikan Efek Yang Berat Itu Memang Orang Yang Sudah Memiliki Rewayat Alergi Sebelumnya Jadi Orang Sudah Sensitive Sehingga Diberikan Antibiotik Maka Gejalanya Akan Severe Atau Gejalanya Berat Oke Jadi Sekian Dari Video Pembelajaran Tentang Infeksi Dan Antibiotik Semoga Bisa Kalian Mengerti Mohon Maaf Ini Videonya Lumayan Panjang Karena Ada Empat Bagian Dimana Memang Disitu Saya Harus Menjelaskan Lebih Kepada Kalian Supaya Kalian Lebih Memahaminya Jadi Tolong Dicatat Ketika Kalian Menyimak Video Ini Nanti Kita Akan Diskusikan Selanjutnya Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Perhatian Kalian Karena Sudah Mendengarkan Dengan Baik Video Pembelajaran Ini Saya Mohon Maaf Jika Ada Salah Kata Atau Keliru Penyebutan Tadi Pada Saat Saya Menjelaskan Saya Akhiri Semoga Kalian Bisa Memahaminya Dan Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh